Yo guys, Rakhrisna disini dan kita akan ngebahas Lenovo Ideapad Slim 1 mantan laptop juara kelas 6 jutaan yang sekarang udah turun harga tapi emang masih bagus? Gak usah basah-basih, kita langsung aja jawab pertanyaan yang tadi emang laptop ini masih bagus kah untuk tahun 2024? khususnya buat kamu yang pengen beli laptop baru buat lebaran tahun ini yuk langsung kita bahas well tergolong bagus kalau kamu mentingin 3 aspek keunggulannya tapi jadi kurang bagus kalau kebetulan kamu mentingin 1 spek kelemahannya kita bahas keunggulan dari Lenovo Ideapad Slim 1 dulu ya laptop ini ditenagai CPU Ryzen 3 7320U dengan pabrikasi 6nm, 4 core drop-an red dengan power DDP di 15W oke, gue yakin mayoritas dari kalian gak paham atau bahkan gak peduli dengan spek di atas kertas yang penting relate-nya gimana? nah, karena itu kita langsung aja tes laptop ini buat bermain game well, kami hanya sempat menguji laptop ini buat main Valorant dan bisa bisa dimainkan secara lancar di settingan HD Low fps yang didapat juga stabil di 60-100 fps ini udah tergolong sangat playable ya nah, pertanyaannya adalah kalau untuk game lainnya gimana? well, sayangnya dari Rah Gadget sendiri belum sempat ya kita untuk ngetes game-game lain tapi kalau cari referensi di YouTube seperti Jagat Review CPU Ryzen 3 ini udah playable juga dimainkan di game-game seperti Genshin, Shadow of Tomb Raider, PS 2022, atau bahkan GTA V semuanya bisa dimainkan, pakai settingan HD Low ya mentok-mentok di normal oh ya, kalau masalah game itu bukan hanya sekedar bisa atau gak bisanya ya kita juga harus memperhatikan kestabilan performa karena gak mau kan, kita lagi asek main game nih di laptop ini terus tiba-tiba di tengah jalan nge-freeze atau nge-lag untuk itu, kita coba running tes Cinebench R15 selama 20 kali loop dan hasilnya stabil skor tertingginya di kisaran 753 poin dan setelah kita looping 20 kali hasilnya cukup stabil ya, sekitar di 730 terus pas cek supur mukaannya juga masih tergolong terkendali ya di area WISD cuma anget-anget aja dan pump race-nya aman jaya mantap! jadi laptop 5 jutaan ini itu udah bisa dipakai buat main game dan itu udah tergolong sangat bagus mengingat di harga 20 jutaan pun masih ada laptop yang gak bisa dipakai main game ya aku gak mau nyebutin inisialnya sih cuman ya, Macbook Bang, gue gak butuh gaming gue butuhnya editing tenang, editing juga menjadi salah satu keunggulan atau keunggulan kedua ya dari IdeaPad Slim 1 ini by the way tadi lupa nyebut laptop ini udah pake integrated grafis Radeon 610M dengan RAM 8GB LPDDR5 5500MHz dual channel dan SSD M.2 NVMe 256GB di atas kertas sih grafisnya so so lah karena masih integrated grafis cuman yang menarik adalah dari segi RAM-nya udah LPDDR5 yang artinya tergolong low power tapi untuk kecepatan surprisingly cukup kencang di 5500MHz again kita coba aja ya buat tau performa aslinya pas kita cek pake aplikasi Blender BMW IdeaPad Slim 1 mampu menyelesaikan rendering dalam 9 menitan ini tergolong bagus ya bahkan setara Core i3 Gen 12 kecepatan dari storage juga cukup berpengaruh dalam hal editing dan setelah kita tes storage-nya pake Crystal Disk Mark read-nya kita bisa dapatkan di 1768MB per second dan write-nya di 1287MB ini udah tergolong cukup banget untuk kelas 5 jutaan dan bisa dibilang udah 3 kali lebih kenceng ya dibandingkan dengan SSD SATA ya hasilnya nggak mengecewakan artinya IdeaPad Slim 1 ini udah bisa diandelin lah buat ya kamu-kamu yang mau belajar ya karena kuningnya adalah belajar belajar ngedit Premiere Pro dengan konfigurasi video Full HD 30fps kamu nggak main game? kamu nggak doyan editing? oke oke mungkin kamu bisa cocok dengan keunggulan ketiga dari laptop ini yaitu produktivitas yaps, Lenovo IdeaPad Slim 1 bisa banget dipake buat kerjaan produktif khususnya buat siswa dan mahasiswa RAM 8GB nya udah cukup lega dan kenceng juga kita coba buka ampe 20 tabs Chrome juga masih lancar-lancar aja mungkin baru agak nge-lag pas buka 30 tabs Chrome lebih ya cuman ya in real life jarang gak sih kita buka sampe 30 tabs Chrome bersamaan kecuali kalo kerjanya sambil liatin selain performa keyboard jadi hal yang krusial buat kerjaan nah untungnya Lenovo terkenal dengan kualitas keyboardnya yang oke punya begitu juga dengan keyboard ideapad Slim 1 travel key nya cukup oke dengan experience ngetik yang cukup nyaman overall selama gue coba sih cukup jarang tipo dan bisa dibilang kalo gue sendiri pake keyboardnya ya cukup betah harusnya ya kalo kita ngetik berjam-jam di laptop ini touchpad juga cukup lega dan responsif udah bagus buat kelas 5 jutaan cuman sayangnya gak ada back click keyboard ya jadi ya gak bisa gelap-gelapan ya lagian ngapain sih kerja sambil gelap-gelapan gitu ya nanti yang lain ngomongin produktivitas apalagi di era sekarang yang dikit-dikit Google Meet dikit-dikit Zoom kayaknya kurang up-down ya kalo kita belum ngebahas kamera dan audio well pas kita cek ya masih keliatan kok wajahnya at least masih bisa dikenali nah kalo mikrofonnya sendiri masih well done nih kita langsung aja cek contoh hasilnya oke teman-teman jadi ini adalah perekaman webcam dari laptop Lenovo ideapad Slim 1 teman-teman bisa lihat ya saya berada di ruangan studio dengan pencahayaan yang cukup kalian bisa dengerin hasil mikrofon dari laptop Lenovo ini terus untuk speakernya mari kita dengerin secara langsung overall bagus ya bahkan sangat bagus untuk kelas laptop 5 jutaan mungkin biar kebayang kalo dari aku sendiri sih ngasih let's say 8,5 dari 10 lah untuk kualitas audio di kelas 5 jutaan suaranya kencang cukupnya ring dan bassnya masih berasa good job Lenovo masih di keunggulan seputar produktivitas ideapad Slim 1 ini hadir dengan desain yang produktif artinya desainnya udah oke punya untuk kamu yang kerja kantoran atau mahasiswa yang pengen buah laptop ini ke kampus ya desainnya tergolong elegan dan terlihat lebih mahal dari harganya jadi tenang aja gak akan keliatan kayak laptop 5 jutaan sama terus bobot laptopnya juga ringan di 1,4 kg dengan tebal 1,9 cm ditambah bareng 42 hoursnya yang surprisingly tergolong awet pas kita cek buat muterin video full HD laptop ini bisa bertahan sampai 9 jam nonstop wah ini mah bisa dipake maraton ngedrakor ya pastilah ini bakal jadi hal yang bagus buat kaum pecinta drakor alhasil nongkrong sambil kerja gak usah bawa charger kemana-mana ya jadi jauh lebih simple atau kalau kamu lupa cas laptopnya tapi mau dipake keluar dan mager juga bawa charger ya tinggal colok aja 30 menit udah keisi 50% bisa datu kerja sampai 4 jam thanks to fitur fast chargingnya ini adalah salah satu fitur yang oke punya apalagi ya mengingat ini laptop 5 jutaan ya jadi good yuk sedikit ngebahas port di sisi kiri ada port DC-in USB A3.2 Gen 1 HDMI USB C3.2 Gen 1 dan di sisi kanan ada memory card reader dan 1 USB 2.0 nah kita udah ngebahas 3 keunggulan utama dari IdeaPad Slim 1 ini yang bisa jadi alasan kuat untuk kamu melirik laptop ini cuman kita akan ngebahas satu kelemahan yang bisa jadi deal breaker ya yaitu ada di layarnya yaps ini AP Slim 1 membawa layar 14 inch TN beresolusi Full HD masih cukup oke sebenarnya untuk kelas 5 jutaan tapi kalau kamu bener-bener mentingin layar dan harus banget IPS masih ada kok laptop 5 jutaan lainnya yang udah pake layar IPS kayak Aksio MyBook ya itu doang sih sebenarnya alasannya untuk mungkin gak melirik laptop ini oh ya mungkin storage 256GB nya juga bisa jadi pertimbangan ya sebenarnya bisa di upgrade sih cuman harus ganti storage bawaannya pake storage yang lebih gede cuman buat kamu yang mager upgrade-upgrade storage ya intinya gak mau ribet pengennya beli langsung make mungkin kamu bisa lirik laptop-laptop sejenis di harga 5 jutaan juga karena ada kok laptop yang storage nya lebih lega 512GB yo guys itu dia review dari Lenovo IdeaPad Slim 1 kesimpulannya laptop 5 jutaan ini cocok buat kamu yang cari laptop untuk bisa dipake sekolah atau kuliah main game tipis-tipis dan juga bisa untuk dipake belajar editing terus kita juga akan dapet Windows 11 Home terus dapet bonus juga Office Home Sudan 2021 dan garansi Lenovo Premium Care selama 2 tahun namun laptop ini bisa jadi kurang cocok buat kamu yang mentingin kualitas layar dan gak mau repot-repot upgrade storage buat yang merasa kurang cocok masih ada kok laptop dengan storage yang lebih lega dan layar lebih bagus udah IPS di harga 5 jutaan kalau kamu penasaran laptopnya apa kamu bisa cek aja channel kita ya karena kemarin kita habis bahas laptop 5 jutaan terbaik yang bisa kamu beli untuk lebaran 2024 jadi pastikan cek channel kita ya oke sekian ya kalau kamu suka silahkan like kalau gak suka dislike gak apa-apa dan kita akan ketemu di video selanjutnya ya semoga makin banyak ada barang ya ini overall 5 juta kalau gue sih beli ya itu gimana? nah editornya juga beli gak bos? beli lah apalagi gratis ya aduh kapan ya dapet laptop gratis beli gak bos